Intro Oke guys, kita bertemu lagi Dan kita akan membuat pedang Boboiboy akar kali ini Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah Spon atau busa eva berwarna hitam dan berwarna hijau Bagian hitam untuk dasar pedangnya dan bagian hijau untuk variasi atau pemanisnya Alat-alat yang akan digunakan Silet atau cutter Bisa juga menggunakan gunting Pensil untuk membuat pola Dan juga lim tembak beserta alatnya Oke, sekarang kita mulai membuat pedang Boboiboy akar Pertama-tama kita buat polanya Untuk bagian dasarnya Ini bisa dikreasikan Sesuka kamu Tapi kali ini aku akan membuatkan contoh yang sederhana Buatlah pola yang mudah dan sederhana Jangan terlalu tebal Karena kalau ada kesalahan akan mudah diperbaiki Apakah cukup terlihat jelas Oke, sekarang kita mulai potong Ingat jangan terlalu teras Karena barangkali terjadi kesalahan Masih bisa diperbaiki Kita mulai potong Jadinya seperti ini Polanya sudah terbentuk Oke, bagus ya guys Sekarang kita akan Menggunakan Spon yang berwarna hijau Untuk membuat motifnya Selalu ingat Dalam membentuk pola Jangan langsung tebal Bisa tipis-tipis dulu Jadi jika ada kesalahan Bisa langsung diganti Dan diperbaiki Oke, kelihatan guys polanya Sekarang kita potong Oke, karena kita sudah Coba menggunakan Cutter Sekarang Kita coba menggunakan Gunting Pilihan ini Terserah kepada Teman-teman Yang memang terbiasa Menggunakan gunting Bisa menggunakan gunting Dan kalau memang nyaman Menggunakan cutter Bisa pakai cutter Tergantung selera Masing-masing Sudah terlihat ya guys Sekarang kita akan mulai Pemasangan Antara Spon berwarna hijau Dan Spon berwarna hitam Kita menggunakan Lem tembak Selain lem tembak Sebenarnya kita juga bisa Menggunakan lem yang lain Misalnya lem fox Itu juga bisa digunakan Tapi kali ini Saya akan menggunakan Lem tembak Kita nyalakan dulu Nanti kita akan Lem Di bagian ini Uff Sudah keren sekali Sudah terlihat ya guys Pedang Boboiboy Kalian bisa mencobanya Di rumah Dan kalau Tidak ada bahan-bahan Seperti Spon di rumah Teman teman bisa menggunakan Kardus Yang penting Happy Iya enggak Bisa untuk membuat Pedang Boboiboy Untuk Anak Untuk adik Ataupun untuk kakak Agar Bermain Di rumah saja Selain untuk mengakrabkan Keluarga Kita juga Menghemat Biaya Karena tidak usaha beli Mainan di luar Apakah sudah Siap Oh ternyata belum guys Emang Sudah mulai guys Memang Lem tembak ini kan Membutuhkan Waktu Beberapa menit Lemnya cukup Tipis-tipis Aja ya guys Biar tidak mengenai Tangan Dan ini Sudah cukup kuat Oh iya guys Untuk info Nanti kita bikin Ininya tuh Bisa dua ya Kalau untuk kedua Sisi Pedangnya Nah di contoh Video ini Saya membuatnya Satu Karena untuk Durasinya Biar tidak begitu panjang Wih Mantep Sip Keren sekali Sudah bisa langsung Ditempelkan Cukup kuat ya Cukup kuat Untuk bermain Masih aman Bahannya menggunakan Spon Tidak akan melukai Teman kita Saat bermain Dan jika ingin Penampilannya Makin keren Bisa dibikin Dua Dua sisi Hijau nya Seperti ini Kita bikin dua Untuk bagian belakangnya Oke kita langsung aja Langsung tempel ya Karena tadi udah melihat Contoh Bagaimana cara menempelnya Seperti ini Seperti ini Desain Keren Kolak balik Jadi kan bisa Bisa terlihat semua nih Dari semua sisi Terlihat keren Oke Nah jadi begitu Cara membuat Pedang Bobo Boy Akar dengan alat Yang sederhana Teman-teman Bisa mencobanya di rumah Kapan saja Dan dengan siapa saja Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jangan lupa Subscribe Like dan komen Untuk mendukung terus Channel ini Thank you guys You got me on the fire Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa like Dan juga subscribe Nyalakan juga logo loncengnya Terima kasih Selamat menonton Tunggu 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 Sudah di subscribe belum? Kalau belum Aku tunggu 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 Terima kasih sudah menonton Tunggu tunggu Terima kasih sudah menonton Tunggu 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 tunggu